Intro Hai foodies, welcome back to my kitchen Bersama saya Yudha Bustara Hari ini saya mau buat menu yang lagi terkenal banget di kalangan online di Jakarta Kita akan membuat salted egg yolk chicken rice Let's get cooking Yang pertama, sebelum kita buat saus, kita buat ayam gorengnya dulu Saya kasih tips sebenarnya cara membuat ayam goreng popcorn yang gampang banget Di sini saya punya tepung, tepung tapioca atau tepung maizena Yang kedua, di sini saya punya telur Setiap masing-masing kita kasih garam dan merica Lalu kita aduk Ayamnya kita kasih garam dan merica juga Ayamnya saya mau pakai ini dada yang dipotong dadu Kamu juga boleh pakai paha, boleh pakai kulit, boleh nggak pakai kulit Oke, udah kayak gini, kita masukin ke tepung, telur, tepung, lalu ke minyak goreng yang panas Kita ke tepung dulu Nah, gunanya buat apa sih? Sebenarnya nggak langsung ke telur Kalau langsung ke telur, nanti telurnya licin, jadi nggak nempel Kita balur sedikit aja, langsung ke telur Nah, sekarang balik lagi ke tepungnya Nah, dengan tangan yang bersih, kita balur Langsung kita goreng Ayamnya udah selesai, sekarang kita buat sausnya Nah, untuk kuning telurnya, saya pakai yang sudah direbus Ambil kuningnya aja Kayak gini, dilumatkan Boleh dicampur dengan susu atau nggak air sedikit aja Supaya gampang ngelumatinnya Nah, kita sisihkan dulu, nanti mau kita pakai Sekarang kita tumis dulu bawang putih dan juga Nanti nggak tawar Terus, di sini ada 2 siung bawang putih Digeprek aja Nah, sekarang kita tumis sampai semuanya harum Nah, kalau bawang putihnya udah harum Sekarang kita masukkan, ini bahan yang spesial Cocok banget kalau makanan Aceh pasti pakai daun kari Bisa didapetin di pasar, kalau nggak Kamu cari aja tetangga yang orang Aceh, pasti mereka punya ini Tinggal kita petih, udah saya cuci Ditumis sebentar sampai aroma karinya keluar Kita tumis sebentar Nextnya, sekarang kita masukkan bahan utamanya kuning telur tadi Yang udah kita lumatin, kita masukkan Kita tumis sampai berbusa Nah, ini udah berbusa Artinya kuning telurnya udah nggak layu lagi Jadi udah agak-agak gurih Sekarang kita masukkan yang membuat gurih lagi Saya di sini mau pakai kaldu ayam bubuk Sedikit aja, kalau ada kaldu ayam cair pun boleh Saya tambahkan merica Dan garamnya sedikit aja ya Karena udah asin dari telur asin dan juga dari kaldu Plus, ini yang membuat creamy Karena zaman sekarang banyak banget saus telur asin yang creamy Rahasianya ada di susu Kita campurkan susu, boleh pakai susu kental manis di sainnya juga boleh Secukupnya dulu, kita lihat kekentalannya nanti Nah, ini kita aduk sampai semuanya menyatu Hmm, aroma kari-nya enak banget Salted egg yolk chicken rice mirip yang saya sering order online Untuk resep lengkapnya bisa di cek di www.kokiko.tv Jangan lupa klik like dan subscribe Kalau kamu ingin banget nanya langsung saya jawab Boleh juga ke Instagram saya Langsung dipraktekin Dan ini, lihat creamy banget sausnya Saya udah pernah buat telur asin sebelumnya Cumi pernah, ayam pernah, tapi yang sekarang beda dan juga lebih creamy Terima kasih, jangan lupa klik like dan subscribe Dan ini, jangan lupa klik like dan subscribe Terima kasih.